Pulang kamu ke tempat asal kamu Kamu iblis Di adaptasi dari novel karya Sofilea Film besutan sutradara MD Idris ini Berkisah tentang gadis kembang desa Yang diculik ke Bukit Tinggi Peristiwa itu terjadi di masa penjajahan Idris 100 tahun lalu tepatnya 1913 Suri adalah gadis kembang desa Yang melarikan diri dari kawin paksa Dan bersembunyi di desa terpencil Dalam persembunyiannya itu Suri jatuh cinta Pada anak Pak Lurah hingga mereka menikah Dan menjalani kehidupan yang bahagia Pria yang mencintai Suri di masa lalu Tiba-tiba muncul dengan membawa dendam Gadis itu disiksa dan dibunuh dengan cara keji Hingga muncul kutukan mematikan Yang meneror warga satu desa Dan berikut ceritanya Kisah dimulai dengan penggalan surat Aljin Ayat ke 15 dan 16 Dalam ayat itu disebutkan Bahwasannya manusia yang menyeleweng dari ajaran agama Akan dijadikan bahan bakar api neraka Jin yang kufur dan tidak bertobat dari kekufurannya Maka akan mendapat azab yang pedih Sedangkan yang istiqomah pada jalan kebenaran Siapapun dia termasuk para jin Pasti akan mendapat balasan nikmat yang sempurna Kala itu di sebuah rumah gubuk Arwah wanita yang telah mati Bangkit kembali untuk membalaskan dendam Dan film pun dimulai Siang itu Yakuan bersama istrinya Haida Pindah ke rumah warisan orang tua yang berada di Malaysia Setelah lama tak dihuni Akhirnya mereka memutuskan untuk menempati rumah kuno itu Di tahun 2023 Malam harinya Saat Haida tertidur lelap Ia memipikan kejadian 100 tahun lalu Yang berkaitan dengan nenek moyang Untuk menanangkan diri Haida ke kamar mandi untuk cuci muka Ia melihat bayangan suaminya dicermin Mengajaknya untuk tidur lagi Haida terkejut dan menoleh ke belakang Namun sosok yang menjelmas bagi suaminya itu Menghilang secara tiba-tiba Adegan kembali ke tahun 1915 Saat Suri melarikan diri dari desanya Ia dibantu oleh dua pesuruh sang ibu Yang bernama Nusa dan Bahtimah Suri menangis ketakutan Jika ayahnya tahu Rencananya kabur dari rumah Gadis cantik itu Sedianya hendak dijodohkan dengan pria Inggris Oleh sang ayah Demi memperarah hubungan kerjasama Suri yang memiliki pendirian sendiri Tidak setuju dengan perjodohan itu Hingga sang ibu merasa kasihan pada putri cantiknya Ia mengutus ponakannya Musa dan Bahtimah Untuk membawa Suri pergi dari desa Menjaganya di perantauan Musa berusaha meyakinkan Suri Jika semua akan baik-baik saja Setibanya di negeri seberang Musa sendiri memiliki kerabat di daerah bukit tinggi Dan menjanjikan kehidupan yang baru untuk Suri Pagi harinya Haida yang kini menepati rumah warisan leluhurnya itu Melihat kejadian masa lalu Ia mengalami perjalanan spiritual secara tidak sengaja Saat memasuki kamar orang tuanya yang telah mati Haida bisa melihat dengan jelas Bayangan masa lalu Suri dalam hidupnya Yang dipaksa untuk menikahi pria asing Suri terus beragak pada ibunya Karena tak mau dinikahkan dengan Edward Yang tak seagama Bahkan Suri berkata lebih baik mati daripada harus menikah Dengan pria yang tidak ia cintai Sebagai putri satu-satunya Ibu memberikan kalung jimat pada Suri Yang bisa melindunginya dari orang jahat Mendengar tangisan Suri Sang ayah langsung marah besar Dan memaksa Suri untuk jadi anak yang penurut Setelah ayah pergi Ibu membacakan mantra pada kalung jimat itu Untuk memberi tugas penting pada jin pengikut batu di leontinnya Ibu menyerahkan jiwa Suri pada jin itu Agar selalu bersama baik di lautan maupun di daratan Setelah Suri menerima kalung jimat itu Haida terhenyak melihat terawat wajah Suri yang berubah seperti setan Satu tahun kemudian Setelah melarikan diri bersama Musa dan Bahtimah Mereka tinggal di bukit tinggi Dan bertahan hidup dengan bertemankan hutan Meski Musa adalah sepupu Suri Pria itu diam-diam memedam perasaan cinta Melihat Suri bersedih karena ridu kampung halaman Musa bersumpah akan membawa gadis tercintanya itu kembali setelah aman Di pelarian itu Musa tinggal digubuk milik kepala desa Hindra, anak pagades tak bisa melepaskan pandangannya dari wajah Suri yang gerupawan Hindra selalu mencari cara untuk mendekati Suri hingga timbul rasa cemburu di hati Musa Malam harinya Haida masih sibuk menata dan membersihkan rumah lama orang tuanya Ia menemukan foto mendiang Musa yang ternyata adalah nenek moyang ayah Haida Di bawah foto Musa terselip foto Suri yang cantik jelita Hana, anak sematawayangnya itu sempat bertanya-tanya terkait foto wanita di bawah foto Musa Haida masih belum tahu ada hubungan apa antara Suri dengan Musa Kala itu Hindra semakin kincar mendekati Suri dan sering memberi hadiah untuknya Suri pun membalas kebaikan Hindra dengan bertukar hadiah untuknya Bahtima mengetahui ada benih cinta yang membara di hati mereka berdua Musa yang cemburu memaksa Bahtima untuk menjadikan Suri miliknya Bahtima terinyak dan berkata jika ia belum bisa mengalahkan penjaga Suri yang diwariskan sang ibu Bahtima berjanji akan segera menjalankan penintah Musa setelah mendapat bantuan dari Lakun 7 tahun kemudian Suri sudah menikah dengan Hindra dan hidup bahagia Suri termenung sendirian mengaku rindu dengan keluarga di kampung halaman Hindra berkata jika 5 hari lagi ada kapal yang berlayar ke Melayu Ia berjanji akan mengusahakan agar mereka berdua bisa naik kapal tersebut Rianto anak Suri dan Hindra ikut penasaran dengan keluarga ibunya itu Suri berkata jika kakek nenek Rianto adalah orang yang berharta karena bekerja untuk orang Inggris Suri memiliki rumah besar di Melayu sebagai pewaris tunggal Kalung pusaka pemberian ibu Suri masih selalu dikenakan di lehernya Suri memeluk Rianto dan berpesan agar anaknya itu menjaga kalung pemberian leluhur sebagai benda pusaka Suri menangis teringat ibunya di Melayu Di tempat lain Musa masih terus mengitai dengan kedengian yang membara Ia tak rela melihat Suri berbahagia dengan pria lain 7 tahun penantian dalam diam, kali ini Musa mendesak Bahtimah untuk ambil sikap Bahtimah berkata jika Musa harus menerima segala persyaratan yang tidak mudah Musa langsung setuju dan Bahtimah memulai ritualnya Ia memanggil jin paling kuat agar tunduk dan sujud di hadapannya Sementara itu Suri tengah hamil anak kedua Bahtimah meminta Musa untuk membawakan potongan kepala dan darah Suri untuk dipersembahkan pada lakun Karena sudah mengikat perjanjian kaib Musa tak bisa menolak permintaan tumbal sesuai dengan keinginan iblis Timah memanggil sosok iblis lakun itu untuk menghabisi nyawa Hindra Bahtimah meminta Musa untuk memutilasi tubuh Hindra dan Suri Dimana semua potongan tubuh itu harus dibisahkan Bahtimah juga meminta kalung jimat di leher Suri agar kekuatan kaibnya semakin bertambah besar Malam itu juga Musa menerobos masuk ke dalam rumah Suri dan Hindra dengan membawa dendam yang berapi-api Entah kenapa Suri rasa seperti ada yang tidak kenal Adegan kembali ke tahun 2023 dimana Haida kedatangan tamu guru les privat Hana bernama Cikgu Shila Melihat Hana sibuk bermain dengan boneka kesayangannya bernama Suri Cikgu Shila meminta Hana untuk menyimpan boneka itu dari meja belajar Karena Hana tak mau melepaskan bonekanya Shila terpaksa mengambil boneka itu secara paksa Hana berkata jika Suri marah dan akan datang ke rumah Cikgu nanti malam Hana ikut marah dan mogok belajar sembari membawa bonekanya pergi Shila menghampiri Hana untuk membujungnya belajar kembali Saat dilihat ternyata anak itu naik ke atas tangga dan mencorat-corat tembok Shila panik dan meminta anak itu untuk segera turun Anehnya sosok Hana yang lain muncul dari dalam kamar memperhatikan Shila yang kebingungan Hana yang berada di atas tangga menendang tangga itu sampai jatuh sementara tubuhnya masih melayang di udara Shila langsung kabur dari rumah itu dan minta berhenti dari pekerjaannya mengajar Hana Sementara itu di Bukit Tinggi Sumatera Barat Pak Sultan yang merupakan keturunan Suri sedang melakukan ziarah kubur ke makam meluhur Ia meminta agar Suri tidak mewariskan dendam ke anak turunnya yang telah melintasi dua generasi Sebagai cucu Rianto, Pak Sultan meminta agar dendam nenek buyutnya itu ditanam bersama jesat agar arwah Suri bisa bersemayam dengan tenang Ia pun tak rela jika dendam sang nenek buyut merusak kehidupan anak cucu generasi berikutnya Malam itu setelah membunuh Hendra, Musa memegal kepala Suri untuk menutaskan dendam dari sakitnya patah hati Rianto yang masih kecil menyaksikan dengan kedua mata kepalanya sendiri saat kepala ibunya dibisahkan dari badan Anak kecil itu menangis sejadinya dengan membawa kalung Suri di tangannya Musa membawa kepala Suri kembali ke tanah nenek moyangnya di Melayu Sementara itu, Bahtimah mendapat teror dari iblis yang telah membantunya dengan kekuatan magis Kini, Bahtimah harus menjadi buddha iblis selamanya Ia melihat Rianto bersama arwah ibunya dan langsung merengek minta bantuan Suri hanya bisa tertawa karena dirinya pun telah mati dengan cara mengenaskan hingga arwahnya tak bisa tenang di alam kubur Haida kembali mendapat gangguan saat beberes rumah di kamarnya Suara hantu terus memanggil dan Kesokan paginya, Zakwan bercerita pada rekan kerjanya Hakim tentang kondisi sang istri yang sering mengeluh lihat hantu di rumah Hakim menduga, Zakwan belum kerasan pindah di rumah baru dan masih butuh adaptasi Hakim menawarkan agar Zakwan membawa istrinya liburan ke tempat wisata di Bukit Tinggi Indonesia Saat mereka tidak masuk ke dalam rumah Zakwan, seorang pria menghadangnya Ia adalah Ustadz Daniel yang sangat mengenal ayah Zakwan Ia bertanya apakah Zakwan anak Haji Pak Rahmat dan juga menantu dari Pak Hamdan Ustadz Daniel cukup kagum melihat rumah mewah Haji Rahmat yang kini sudah dihuni kembali Zakwan pun berkata, semenjak ayahnya meninggal, ia memboyong keluarganya untuk tinggal di rumah itu Setelah berbincang santai, mereka berpisah dan Hakim mengunjungi Hana karena sudah lama tak berjumpa Anak kecil itu sering melamun dan bermain dengan bonekanya yang diberi nama Suri Setelah Haida membawakan minuman, ia menegur Hana yang asik sendiri main boneka di bawah tangga Hana berkata, Suri akan marah jika terus diganggu Seketika itu Haida bisa melihat dengan jelas sosok kepala hantu yang bersembunyi di kamar Hana Ia berteriak ketakutan hingga membuat Zakwan khawatir mendengarnya Adegan kembali ke tahun 1925 Dimana Musa kembali ke Bukit Tinggi untuk mencari keberadaan Rianto Ia hendak meminta maaf pada anak Suri atas apa yang terjadi di masa lalu Nasnya, semua orang tak ada yang bisa menemukan dimana keberadaan anak itu Tiba-tiba Arwah Suri kembali datang dan bersumpah akan membalaskan dedam pada semua anak turun Musa Pria itu menangis menyesali perbuatannya di masa lalu Kesedihan yang amat mendalam membuat pria itu bersimpuh tak berdaya Untuk menenangkan hati istri tercinta Yakwan membawa keluarganya berlibur ke Bukit Tinggi sesuai saran dari hakim Sesampanya di sana, mereka bertemu dengan Pak Sultan pemilik homestay tradisional Ia menjelaskan tradisi di Bukit Tinggi adalah Jasad leluhur dimakamkan di tanah warisan agar tidak dijual oleh anak cucunya Setelah berbincang santai, Pak Sultan membawa pengunjungnya itu ke kamar masing-masing Malam harinya, Haida melihat sosok hantu wanita yang menatap dari bawah jendela Saat ia hendak menutup jendela itu, tiba-tiba hantu Suri sudah bertengker di depan mata Dan merengek minta bantuan agar jasadnya disatukan kembali Suri mengacam akan mengambil anak Haida jika tidak mau membantu Hana terbangun dan berkata jika teman barunya mengajak ke dapur Haida langsung menutup jendela dan memarahi Hana agar segera tidur Haida mengeluh pada zakwan jika putri mereka kini memiliki teman imajinir yang baru Niat hati liburan untuk menghilangkan penat, Haida justru semakin takut dengan teror mistis yang tak mau pergi Dari kejauhan terdengar suara Hana yang memanggil ayah ibunya Nasnya, anak itu menghilang dari kamar dan pergi entah kemana Dibantu Pak Sultan, mereka bergegas mencari keberadaannya Pak Sultan yang hendak membantu dihadang oleh arwah leluhurnya yaitu Suri Iblis wanita itu tak terima karena Sultan justru membantu Haida yang merupakan keturunan Musa Sultan membaca ayat suci Al-Quran hingga membuat Iblis pengikut Suri itu menghilang dari arena pertempuran Saat itu juga Hana tiba-tiba muncul di belakang Haida Ana itu mencari boneka Suri yang terjatuh di bawah pohon Haida segera mengambil boneka itu namun sosok Suri kembali muncul untuk meminta darahnya Zakuan segera membawa Hana dan Haida untuk kembali ke dalam kamar Melihat kondisi Hana yang demam tinggi, Pak Sultan menyarankan agar boneka itu dibuang saja Zakuan berkata jika boneka itu pemberian orang di ulang tahun Hana Anaknya pun sangat menyukai boneka itu dan tak bisa pergi tanpa memeluk bonekanya Pak Sultan menegaskan jika boneka itu sudah diisi jin yang sangat mengganggu Jika tidak dibuang, kesehatan Hana bisa semakin menurung seiring berjalannya waktu Zakuan yang skeptis dengan hal gaib memilih keluar dari kamar anaknya Enggan mendengar percakapan yang tak masuk logika Pak Sultan menjelaskan pada Haida jika pertemuan mereka bukan sebuah kebetulan Ia bercerita kejadian 100 tahun silam yang sebenarnya mereka saling terikat tali persaudaraan Ia belum bisa menjelaskan secara gemblang apa yang terjadi Namun Pak Sultan berjanji untuk membantu menyelamatkan nyawa Hana Di malam yang semakin larut, Haida terbangun mendengar suara teriakan suri yang memanggil namanya Wanita itu berjalan menghampiri makam suri di mana kalung jimat tergeletak di atasnya Suara itu memerintahkan Haida untuk meneteskan darah di atas kalung Haida yang terhipnotis oleh suara itu langsung melakukan semua yang diperintahkan Seketika itu Sosok suri berhasil dibangkitkan dan kembali ke dalam wujud cantiknya Ia berterima kasih pada Haida yang mau memberikan darahnya Haida langsung mengemasi pakaian dan berteriak pada iblis wanita itu agar tidak mengganggu keluarganya lagi Zakwan sampai terbangun mendengar teriakan istrinya itu dan menyuruh Haida untuk kembali tidur Di tempat lain, Bayu melakukan ritual sihir dengan tumbal anak kecil Meski sudah membunuh empat anak, tampaknya masih belum cukup untuk memuaskan rasa lapar si lakun Ternyata, Bayu dan Hakim berasal dari keturunan suri yang hendak membalaskan dendam pada keturunan Musa Mereka kini jadi korban bulan-bulanan iblis lakun yang selalu menghantui di setiap mimpi Bayu meminta Hakim untuk membawa satu anak darah sunti lagi agar lakun bisa dipungkam Anak darah sunti adalah istilah dalam bahasa Melayu yang mengacu pada seorang gadis yang baru balik Tapi terlalu mudah untuk menikah berkisar usia 9 hingga 13 tahun Bahtimah yang merintik kesakitan disiksa oleh Bayu Ia merengeh agar dilepaskan dari siksaan itu Bayu tak bisa melepaskan wanita yang telah membunuh suri dan hindra di masa lalu Ia hendak membalaskan dendam nenek moyang dan menyekap Bahtimah yang tak bisa mati disebabkan oleh iblis lakun Di waktu yang sama Pak Sultan mulai curiga dari mana Zakuan mengetahui rumah penginapan miliknya itu Zakuan berkata jika ia mendapat informasi dari temannya yang bernama Hakim Pak Sultan berkata jika dirinya adalah waris keturunan suri sementara Zakuan adalah garis keturunan Musa Pak Sultan meminta kerjasama Zakuan untuk menghentikan dendam antara kedua leluhur mereka agar tidak kembali menelan korban jiwa Mendengar hal itu Zakuan justru emosi dan berniat untuk pergi esok hari Pak Sultan hanya bisa menghalang nafas panjang dan melenggang pergi Malam harinya Haida bermimpi melihat Hana mengucap selamat tinggal dari dalam gua Ia terbangun akibat mimpi buruk itu dan langsung memeriksa Hana yang masih berada di sampingnya Zakuan mengetuk pintu kamar berkata jika Hana tidur di luar kamar Haida terkejut melihat dua Hana ada di sisinya Di tempat lain seorang wanita di Malaysia kerasukan hantu suri dan melenggang pergi dari rumahnya Hakim membunuh wanita itu untuk menutaskan perjanjian dengan lelakun Hari berikutnya Haida dan Zakuan kembali ke Malaysia Hakim membawa Bayu ke rumah itu dan berpura-pura sebagi dukun yang bisa membersihkan rumah dari teror iblis Ia melihat foto Musa dan berkata jika rumah Zakuan itu dihuni oleh makhluk jahat Hakim meyakinkan Zakuan jika Bayu bisa mengatasi segala permasalahan gaib yang mengganggu dan berbahaya Bayu memulai ritual hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan Hana minta tolong Bayu meminta Haida untuk menyikirkan barang yang seharusnya disimpan di dalam rumah Dari terawangan Bayu benda itu ada di dalam kain hijau dan tersimpan di gudang Suri sudah bangkit kembali dan pulang ke gubuk di tengah hutan bukit tinggi Ia merindukan Hindra dan Rianto yang telah tiada Bahtimah menjelma sebagai Hindra dan berusaha merayu suri Iblis wanita itu tahu dan mengukapkan wujud asli Bahtimah Ternyata Bahtimah tidak membunuh suri untuk jadi sekutunya Ia menyerahkan kepala suri kepada lakun agar terhindar dari kutukannya Ia memberi janji agar menghidupkan Hindra kembali Asalkan suri mau melakukan perintahnya Bahtimah mengaku terpaksa menyerahkan kepala suri kepada lakun agar terhindar dari kutukannya Suri mengelak dan berkata jika sebentar lagi Bahtimah akan menyusulnya ke neraka Esok harinya Zakuan dan Haida berkunjung ke rumah orang tua mereka Ibu bercerita jika adik suami yang bernama Mariani Pernah menghilang secara misterius saat masih kecil dulu Di rumah mereka ada satu kamar yang terkunci rapat dan tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali sang ahli waris Ibu berkata di dalam rumah itu ada arwah kakek Musa yang senantiasa berada di sana Malam marinya Haida kembali dihantui suri yang bermain di jendela Haida berteriak histeris ketakutan namun iblis suri bersikeras hendak membawa Haida bersamanya Ia bisa melihat dengan jelas saat Musa membunuh Hendra dan Suri Melihat Suri lari keluar Musa mengejar wanita hamil itu dan menebas kepalanya Suri berkata jika ia akan membunuh semua waris Musa dan juga anak di dalam kandungan Haida Pagi harinya Haida menjemput Pak Sultan yang berkunjung ke Malaysia Sementara itu Zakuan bertemu Ustadz Daniel yang tahu ilmu gaib Zakuan mulai curiga dengan hakim sahabat dekat yang memberikan boneka bernama suri untuk Hana Semenjak bermain dengan boneka itu sikap Hana mendadak berubah seperti orang lain Ustadz Daniel pergi ke rumah ayah Haida untuk masuk ke kamar rahasia Ternyata di kamar itu berisi kepala suri di mana Musa sering melakukan ritual sihir pembunjaan Musa sengaja menyimpan kepala itu untuk membungkam suri agar tidak mencelakai anak turunnya lagi Pak Sultan ikut masuk ke kamar itu dan bersiap membukanya Haida muncul di mana suri merasuki tubuhnya Ia menari di depan semua orang dan berkata jika dendamnya belum tuntas sebelum mereka mati Suri mengancam hendak membunuh Haida berserta anak di dalam kandungannya Agar bernasib sama seperti dirinya Pak Sultan membacakan doa dan menusuk kepala suri agar jiwanya tertancap di kepala Di waktu yang sama lakut menyerang bayu hingga berteriak kesakitan Kalung jimat itu pun dihancurkan oleh Pak Sultan agar tidak menambah petaka Akhirnya setelah masalah usai semua keluarga bisa bersatu kembali dengan rukun aman tetram dan damai Beberapa hari kemudian Zakuan mendapat tamu polisi yang menemukan mayat Hana di Bukit Tinggi Haida dan Zakuan berkata jika anak mereka baik-baik saja karena ikut pulang ke Malaysia Mereka berpikir jika jasad anak kecil itu adalah orang lain Haida memanggil Hana untuk datang mendekat Nasnya hanya Haida dan Zakuan yang bisa melihat anak itu Polisi yang bertamu menunjukkan foto jasad Hana di hutan dan memaksa mereka berdua untuk ikut ke kantor polisi Haida menangis sejadinya menyadari anaknya telah pergi Hana pamit pada ayah ibunya dimana tubuhnya menghilang secara perlahan Setelah jasad Hana ditemukan warga Mereka memulangkan tubuh itu ke Malaysia untuk segera dimakamkan Haida menangis di atas pusara buah hatinya Sementara Hana tersenyum melihat kedua orang tuanya pergi meninggalkan makam Dan film pun berakhir Menurut Islam arwah manusia yang sudah meninggal tidak akan kembali ke alam dunia Karena mereka telah berpindah ke alam barzah Yang merupakan pembatas antara alam dunia dan alam akhirat Arwah manusia akan terkurung di alam barzah sampai kiamat Sementara itu setan yang berasal dari bangsa jin ingin menyebarkan tipu daya dan keraguan pada keimanan manusia Dengan menjelma sebagai arwah Ketika ada seseorang yang memuja-muji keberadaan jin Maka akan semakin meningkat kesombongannya Mereka yang meminta perlindungan pada jin Maka jin itu akan menambah dosa dan kemahasiatan pada diri manusia Untuk menghindari godaan jin Hendaknya selalu mengikuti perintah Allah dan berada di jalan yang lurus Terima kasih dan sampai jumpa